selamat menikmati teman-teman sudah pernah praktek di rumah sakit sebelumnya atau sudah pernah melihat luka sudah pernah merawat luka kira-kira kalau ada luka seperti ini menurut teman-teman bagaimana? apakah luka seperti ini bisa sembuh? kemudian bagaimana cara perawatannya? kapan luka ini akan bisa sembuh? sebelum kita mempelajari tentang pengkajian luka terlebih dahulu kita mengenal pengertian luka ada beberapa pengertian tentang luka yang pertama dari Murtuti dan Marcianto luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh kemudian menurut Rian tahun 2014 luka adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang, dan nervos yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tekanan, sayatan, dan luka karena operasi nah, kira-kira kalau ada pasien dengan luka seperti itu butuh berapa lama untuk sembuh? apakah luka tersebut bisa kembali seperti sedia kalah? kalau kita sudah mengetahui teori tentang luka dan mengetahui tentang pengkajian luka apa-apa saja yang harus dilakukan kemudian balutan apa saja yang harus kita pilih untuk diaplikasikan pada luka tersebut bahkan tentunya kita tidak akan kesulitan dalam menentukan kapan luka itu bisa sembuh atau prediksi setelah sembuh itu kira-kira berapa bulan dan kondisi luka setelah sembuh itu bagaimana nah, sebelum melakukan peralatan luka kita baiknya melakukan pengkajian luka terlebih dahulu ada pengkajian luka secara meluruh atau holistic assessment dan ada juga pengkajian luka tersendiri atau pengkajian dari luka tersebut nah, untuk pengkajian secara holistic yang perlu diketahui adalah etiologi luka itu sendiri setiap beda etiologinya atau beda penyebabnya maka intervensinya juga akan berbeda kemudian lamanya luka lama terjadinya luka juga harus kita kaji kemudian faktor-faktor yang menghambat penyembuhan luka juga harus kita kaji apakah ada penyakit komorbit apakah pasien tersebut sedang menjalani medikasi atau pengobatan kemudian bagaimana oksigenasi dari jaringan luka tersebut apakah mengalami penurunan atau tidak kemudian nutrisinya bagaimana setelah itu juga kita kaji apakah adanya gangguan-gangguan psikososial yang mempengaruhi psikologis pasien tersebut kemudian untuk pengajian luka tersendiri yang kita kaji adalah dimana lokasi luka itu kemudian stage luka atau stadium luka dasar lukanya itu bagaimana tipe jaringannya bagaimana dimensi lukanya bagaimana jumlah atau produksi eksudatnya bagaimana baunya bagaimana tepi lukanya bagaimana kemudian kulit di sekitar lukanya bagaimana ada tanda-tanda infeksi atau tidak ada nyeri atau tidak nah kemudian untuk stadium-stadium luka sebelumnya sudah pernah mendapatkan materi juga ya tentang luka dari Ibu Suci ataupun Pak Dana tentu sudah dijelaskan tentang stadium luka ada berapa stadium luka ada 4 ada 4 stadium luka yang pertama adalah stadium 1 atau luka superficial non-blensing eritema yaitu luka yang terjadi pada lapisan dermis kulit biasanya hanya muncul bercak merah pada lapisan kulit ini tanpa kelihatan di lukanya itu hanya ada lapisan merah saja seperti ruam-ruam atau apa ya kemerahan-kemerahan saja tidak sampai ke lapisan dalam kemudian yang kedua stadium 2 atau partial thickness pada stadium ini maka lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis akan hilang ya merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti halnya lubang yang dangkal abrasi ataupun blister biasanya pada stadium 2 akan terasa nyeri pada luka tersebut kemudian stadium 3 atau luka full thickness pada stadium ini maka seluruh kulit akan mengalami kerusakan atau nekrosis jaringan suputan yang dapat meluas sampai ke bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya jadi lukanya sampai pada lapisan epidermis dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot luka yang timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam ini ya tampak ada lubangnya dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya bisa meliputi jaringan nekrotik ataupun jaringan infeksi biasanya kalau stadium 3 juga permukaan lukanya itu akan berwarna hitam atau kuning ini karena kebetulan sudah dibersihkan yang area berwarna hitam jadi tampaknya seperti ini tampak sebuah lubang kemudian stadium 4 atau full thickness dengan hilangnya jaringan otot tendon dan atau tulang nah luka stadium 4 ini telah mencapai lapisan otot tendon dan tulang dengan adanya destruksi atau kerusakan yang luas jadi tendon tendonnya juga kelihatan kadang-kadang tulang juga kelihatan seperti tampak di gambar luka stadium 4 disitu muncul tendon tendon yang terlihat nah kemudian pengkajian yang ketiga setelah stadium adalah dasar luka dasar luka perlu diketahui untuk mempersiapkan tindakan yang akan dilakukan nah ini ada beberapa warna dasar luka yaitu kuning hitam hijau merah merah dan pink akan tetapi untuk memudahkan klasifikasinya maka digolongkan menjadi tiga warna dasar utama yaitu merah kuning dan hitam merah ini untuk jaringan granulasi jaringan granulasi misalnya ini ada tampak beberapa jaringan yang merah dan biasanya kalau granulasi itu sudah muncul kayak bintil bintil kemudian selain jaringan yang granulasi ada juga jaringan yang berwarna pink itu biasanya proses granulasi sudah selesai dan akan menuju ke epitelisasi kemudian ada juga warna dasar kuning ini biasanya terdiri dari slough atau jaringan mati yang berwarna kuning ditampak disini ada beberapa jaringan mati yang berwarna kuning nah ketika jaringan berwarna kuning ini kadangkala akan menjadi berwarna hijau juga nah kalau warnanya berubah menjadi hijau menunjukkan kalau luka itu terinfeksi oleh bakteri kemudian warna dasar yang ketiga adalah warna hitam hitam menunjukkan adanya jaringan nekrotik atau jaringan yang sudah mati kalau yang berwarna kuning atau slough itu jaringan mati tetapi dia bersifat lunak jadi mudah digunting tetapi kalau yang berwarna hitam atau jaringan nekrotik ini jaringannya biasanya keras sehingga akan sulit sekali dihilangkan selanjutnya adalah pengkajian pada tipe jaringan luka seperti seperti sudah kita ketahui sebelumnya ada beberapa warna dasar luka warna luka tersebut mempermudah kita untuk menentukan teknik perawatan luka luka dengan warna dasar merah tua atau terang dan tampak lembab selalu tampak lembab merupakan luka yang bersih dengan banyak vaskularisasi karena luka mudah berdarah tujuan perawatan luka dengan warna dasar merah adalah mempertahankan lingkungan luka dalam keadaan lembab mencegah trauma atau berdarahan serta menjegah eksudat kemudian untuk luka dengan warna dasar kuning ataupun hijau adalah jaringan nekrosis yang merupakan kondisi luka yang terkontaminasi atau terinfeksi dan bersifat afaskuler tujuan dari perawatan luka dengan warna dasar kuning tersebut yaitu membersihkan jaringan mati dengan cara dibidemang baik dengan otolisis dibidemang maupun dengan surgical dibidemang atau melalui proses pembedahan seperti yang biasa selama ini dilakukan kemudian yang terakhir untuk warna dasar hitam yang merupakan jaringan nekrotik maka tujuan perawatan tersebut adalah meningkatkan sistem autolisis dibidemang agar luka berwarna merah kemudian juga mengontrol eksudat menghilangkan bau tidak sedap dan mengurangi atau menghindari kejadian infeksi biasanya pada luka-luka nekrotik itu setelah bagian hitam yang dihilangkan maka di dalamnya adalah jaringan kuning dan kadangkala muncul banyak eksudat menyimpan banyak eksudat karena sudah afas skularisasi kemudian pengajian selanjutnya adalah dimensi luka atau penampakan luka sebaiknya luka itu diukur dengan menggunakan penggaris luka untuk memperkirakan lamanya penyembuhan luka dan jumlah balutan yang diperlukan perlu juga dikaji ada atau tidaknya under meaning atau tunneling under meaning atau tunneling ini adalah lubang diantara kulit utuh dan dasar luka jadi kan kadang-kadang ada luka yang bagian tepinya itu berongga nah rongga tersebut itu biasanya sampai ke dasar luka itu yang namanya tunneling tunneling itu merupakan hilangnya jaringan di bawah permukaan kulit yang utuh dan didefinisikan sebagai pengikisan di bawah tepi luka biasanya luka tersebut setelah diukur menggunakan pengaris luka kemudian juga difoto dengan ditunjukkan tanggal pada saat pengkacian luka tersebut untuk mengetahui progres pada pengkajian luka seterusnya jadi setiap kali kita melakukan perawatan luka kita juga selalu melakukan pengkajian luka karena kondisi luka akan berbeda dari satu kondisi ke kondisi berikutnya pengkajian selanjutnya adalah mengkaji eksudat atau cairan luka untuk menilai jumlah eksudat pada luka maka amati pada dua area luka yaitu pada luka itu sendiri dan balutan pada luka amati luka untuk menilai kelembaban yang ada sebelum kita menilai jenis eksudat maka bersihkan terlebih dahulu luka tersebut dengan NACL kemudian evaluasi pilih evaluasi eksudat yang segar kemudian pilih jenis eksudat yang dominan di luka sesuai dengan warna dan konsistensinya ini untuk tipe-tipe eksudatnya yang serius itu biasanya lebih jernih dan tidak terlalu pekat kemudian ada juga yang lebih pekat lebih purulen kalau purulen itu biasanya infeksius juga ada warna hijaunya kemudian ada juga eksudatnya itu yang berupa perdarahan kita kaji juga bau lukanya bagaimana biasanya kalau luka yang berbau itu karena banyaknya kumpulan bakteri atau mungkin luka tersebut ada di misalnya tempat-tempat yang banyak menghasilkan kelenjar seperti misalnya di ketiahak ataupun di ini di jaringan jaringan limfa biasanya itu juga akan sedikit berbau kemudian kita kaji juga tepi lukanya bagaimana tepi luka itu sendiri adalah daerah di mana jaringan yang normal sudah menyatu dengan dasar luka tepi luka menunjukkan beberapa karakteristik luka yang paling penting saat menilai tepi luka maka kita lihat bagaimana penampakan dari luka tersebut apakah sudah dipenuhi oleh jaringan epitel atau kegagalan penutupan pada tepi luka biasanya ini disebabkan karena adanya udim kemudian kalau di kaki biasanya banyak kalus atau kapal dan disebabkan juga infeksi yang menghambat penutupan luka kemudian kemudian perhatikan juga warna kulit di sekitar luka apakah ada gatal ada kemerahan bengkak dan hiperpigmentasi untuk gatal ini biasanya karena terlalu lembab karena balutan balutannya itu terlalu lembab jadi kadang menimbulkan gatal ini biasanya efek dari maserasi kemudian untuk eritema eritema ini juga biasanya menunjukkan karena adanya maserasi tapi bisa juga disebabkan oleh pecahnya penula dan kapiler kecil atau mungkin juga disebabkan oleh aliran darah yang masuk untuk memulai proses peradangan kemudian dievaluasi juga apakah ada hiperpigmentasi bagaimana warnanya apakah lebih gelap dari warna di sekitarnya kondisi sekitarnya atau tidak itu tadi pengajian-pengajian luka sebelum kita melakukan pengajian luka luka harus dalam kondisi bersih terlebih dahulu luka kita bersihkan terlebih dahulu dan pencucian luka ini sebaiknya menggunakan bahan yang non-toxic dan idealnya cairanya itu bersifat antiseptik tapi harusnya gentle antiseptik jangan sampai membunuh flora-flora normal yang ada pada kulit tersebut hati-hati juga dengan penggunaan bahan-bahan yang mengandung hidrogen peroksida atau perhidrol biasanya pada pencucian luka kita gunakan perhidrol juga boleh digunakan tapi pada kondisi luka tertentu dengan luka merah kita gunakan perhidrol lantimalah jadi merusak jaringan kulit tersebut hati-hati juga dengan penggunaan klorin koreksinin betadine bensin dan juga asam salisila selanjutnya kita nilai luka tersebut setelah dicuci kita nilai kita kaji bagaimana jenis penggaris lukanya apakah merupakan luka akut atau kronik luas lukanya panjang lebar kedalaman ada under meaning atau tidak menggunakan penggaris luka seperti yang saya sebutkan tadi kemudian kita lihat dasar lukanya itu apa warnanya apakah merah kuning dan hitam kalau pada luka ini dasar lukanya berwarna apa berwarna merah berwarna merah tapi ada juga yang kuning sedikit sedikit kemudian stadium lukanya bagaimana apakah stadium 1 2 3 atau 4 jadi kalau lihat luka seperti ini stadium berapa stadium 3 belum kelihatan otot dan tulang kemudian kita lihat juga jumlah eksudat berapa jumlahnya apakah kurang dari 50cc atau malah lebih dari 200cc kemudian tipe eksudat juga jangan lupa dikaji juga selanjutnya setelah luka dibersihkan dan dikaji baru kita lakukan langkah untuk memanajemen luka tersebut dengan menggunakan apa tim bukan time tapi tim kalau time waktu ya tim sudah diajarkan ya sudah mendapatkan materi tentang tim saya tidak akan bahas banyak tentang tim disini untuk T tisu management atau dengan debris demang kemudian I inflammation and infection control M moisture balance dan E epithelial advancement AIDS atau pertumbuhan tepi luka nah tim itu sendiri adalah suatu konsep dalam mempersiapkan luka atau one bed preparation agar luka dapat sembuh secara optimal nah misal pada studi kasus seperti ini ya faktor lukanya kemudian actionnya dilakukan apa saja nah misalnya untuk T tisu jaringan ya pada jaringan seperti ini kan ada jaringan yang masih nekrotik maka actionnya adalah dengan diberi demang kemudian untuk I infection control pada luka-luka yang terinfeksi maka actionnya adalah memberikan balutan yang bisa mensupport untuk pemberian anti mikroba kemudian untuk moisture balance ini prinsipnya menciptakan kondisi moist atau lembab kalau exudatnya terlalu banyak jenis balutan yang digunakan adalah yang bisa menyerap exudat sehingga luka tersebut tidak basah tetapi kalau lukanya terlalu kering maka tindakan yang dilakukan adalah mendukung suasana moe sehingga bisa men-support autolisis debris demang nah kemudian untuk E biasanya ada tepi luka yang tidak saling menutup misalnya seperti itu ada kalus nah yang dilakukan adalah T I dan M membuang kalusnya tapi juga harus menciptakan kondisi lembab juga menjaga kondisi lembab sehingga tepi lukanya tetap terjaga dengan baik ini untuk jenis-jenis debris demangnya ya ada dengan mechanical atau CSWD conservative sub worn debris demang biasanya menggunakan pinset dan gunting kemudian ada juga enzymatik dan autolisis ini kita menggunakan biasanya hidrogen ataupun zinc cream ataupun madu untuk mempermudah proses autolisis debris demangnya kemudian ada juga biological debris demang biasanya menggunakan apa menggunakan megot atau belatung jadi kalau ada belatung mencumpai belatung pada luka nah itu sebetulnya dia berfungsi juga untuk menghilangkan jaringan-jaringan yang nekrotik karena belatung itu memakan jaringan-jaringan yang nekrotik tidak memakan jaringan yang sehat tapi tentu saja jumlahnya harus kita kendalikan jangan sampai jumlah belatungnya itu banyak sekali sehingga mengganggu dan terus beranak-pinak kemudian yang terakhir adalah surgical debris demang surgical debris demang ini yang bisa dicumpai di kamar operasi selanjutnya setelah luka diganci dibersihkan maka langkah selanjutnya adalah proses pembalutan balutan yang akan kita gunakan sebetulnya mempunyai sifat atau prinsip bisa mempertahankan kelembapan kemudian juga men-support autolisis debris demang dan mempercepat proses penyembuhan luka untuk dressing sendiri ada primary dressing dan ada juga secondary dressing primary dressing adalah balutan yang langsung menempel pada permukaan luka kemudian secondary dressing adalah balutan yang terletak di atas primary dressing ini contoh-contoh untuk primary dressing ada hidrogel hidrogel ini merupakan suatu jenis koloid yang terdiri dari polimer dalam bentuk air tetapi tidak terlarut hidrogel ini berfungsi sebagai debris demang alami karena dapat membantu proses peluruhan jaringan yang telah mati oleh tubuh si penderita itu sendiri hidrogel ini biasanya digunakan untuk luka nekrotik pada permukaan luka-luka yang berwarna hitam atau kuning dan bisa juga digunakan pada luka bakar derajat 1 dan 2 jadi luka yang berwarna hitam tadi atau kuning kita berikan hidrogel untuk mempercepat proses otolisis debris demang kemudian selanjutnya adalah kalsium alginat kalsium alginat itu tersusun dari ion kalsium dan natrium sehingga mempunyai daya larut yang tinggi dan dapat menggantikan ion-ion yang hilang pada luka palutan ini berbentuk jalinan serabut yang mirip dengan jalinan bulu domba selain menggantikan ion yang hilang pada luka kalsium alginat ini dapat juga menyerap sejumlah cairan yang cukup banyak pada luka ini biasanya digunakan pada luka depubitus dengan jumlah eksudat yang banyak dan terinfeksi atau bisa juga digunakan pada luka superficial dengan jumlah cairan yang banyak pada luka bakat keistimewaannya kalsium alginat yang lain adalah selain dia menyerap eksudat dia juga bisa menghentikan perdarahan jadi biasanya kalau pada luka-luka yang perdarahan kita letakkan saja kalsium alginat diatasnya maka perdarahan akan terhenti kemudian yang ketiga adalah hidrokoloid 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 biasanya terdiri dari poliuretan film ada gelatinnya juga ini biasanya digunakan pada luka lembab untuk melindungi luka dari trauma dan kontaminasi dari lengkungan sekitar luka yang dapat menyebabkan infeksi ini kurang efektif untuk digunakan pada luka dengan cairan yang banyak karena tidak terlalu banyak menyerap eksudat ini biasanya digunakan pada luka dengan dasar yang sudah berwarna merah atau sudah bergranulasi kemudian ada juga hidrofobic dan silver dressing untuk hidrofobic ini terbuat dari bahan khusus berupa DACC atau dialkil dialkilak dialkilak bamol bamol klorid ini bisa membuat apa ya membuat balutan itu bersifat hidrofobic yang sangat kuat ini bisa mampu menyerap luka cairan luka pes dan juga bisa mengangkat bakteri dan jamur ini biasanya digunakan pada luka infeksius atau full thickness luka yang berongga luka trauma serta berbagai luka kronik ini biasanya berfungsi seperti tampon hampir mirip dengan sufratul tetapi ini jaring-jaringnya itu lebih rapat dan bisa menyerap exudat kalau sufratul itu kan hanya melembabkan saja di permukaan tapi dia tidak bisa menyerap exudat dengan banyak kemudian ada juga silver dressing ini biasanya mengandung silver untuk sediaan topikal biasanya yang rupa salep ini bersifat antibakteri yang luas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif yang berikutnya bukan terakhir yang berikutnya ada zinc cream zinc cream itu biasanya digunakan pada jenis luka dengan berbagai warna dasar luka ini hanya salah satu contoh dari produk yang mengandung zinc cream kemudian yang terakhir adalah foam foam ini tersusun dari polimer atau poliuretan yang mengandung sel-sel berlubang kecil yang mampu menahan cairan dan menariknya dari dasar luka polutan ini paling sering digunakan luka yang berair atau basah walaupun terkadang juga dapat digunakan pada luka yang lembab jadi daya serap exudatnya sangat tinggi untuk foam dressing ini kemudian secondary dressing seperti yang saya katakan tadi secondary dressing adalah balutan yang diletakkan setelah primary dressing ada kasa jadi selama ini mungkin teman-teman ketika praktek di lapangan menemukan kasa yang langsung diletakkan pada luka sebetulnya itu kurang tepat tetapi metode perawatan luka yang dilakukan kebanyakan pada institusi institusi saat ini adalah konvensional dressing jadi masih menggunakan kasa sebagai primary dressing padahal itu kurang tepat ketika kita meletakkan kasa langsung pada luka kadang ketika diangkat berikutnya maka pasien akan merasa nyiri dan pada jaringan itu akan muncul kotak-kotak karena bekas tekanan pada kasa itu kemudian ada juga orthopedic mul seperti kapas cohesive bandage ini untuk menutup luka permukaan luar hampir sama dengan krep bendek atau yang lebih kita kenal dengan time saw krep kemudian ada juga stockinette stockinette hampir sama dengan cohesive bendek dan krep bendek fungsinya nah selain pengkanyian dan perantai laksaan luka ada juga faktor yang menghambat luka antara lain stres sirkulasi nutrisi infeksi imunitas dan adanya cancer atau tidak pada pasien tersebut jadi luka penyembuhannya itu dipengaruhi oleh banyak faktor ada faktor sistemik dan faktor lokal untuk faktor sistemik antara lain adanya trauma penurunan sistem imun autoimun penyakit metabolik diabetes malnutrisi kemudian usia untuk faktor lokal antara lain bagaimana status psikologis pasien tersebut aspek psikososial sendiri stres ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka dari hasil penelitian itu dapat disimpulkan bahwa tingkat stres yang dialami oleh para penderita luka sangat berpengaruh terhadap penyembuhan lukanya karena stres ini mampu mempengaruhi menimbulkan reaksi terhadap fisik kognitif emosi dan tinggal laku pasien yang tentu saja menghambat juga sirkulasi dari jaringan atau aliran darah tersebut kemudian kolagennya ketika kondisi stres maka produksi kolagen yang harusnya bisa optimal menjadi sangat berkurang daya tahan menurun kemudian kadar glukosa pada penderita diabetes juga biasanya relatif naik selain itu juga terdapat faktor-faktor lain yang dapat menghambat penyembuhan luka antara lain pelawatan yang kurang baik kemudian adanya osteomialitis kronis atau konsumsi tembakau yang berlebih perokok berat adanya cancer malnutrisi ataupun diabetes obat-obatan yang digunakan radiasi kemudian ada juga virus apa saja yang mungkin menyerang pasien tersebut sehingga menimbulkan penurunan daya tahan tubuh kemudian kadar polutan yang banyak di dalam darah sehingga mengurangi kadar mengurangi sirkulasi pada penderita luka tersebut ada jamur atau tidak pada pasien tersebut sehingga semuanya menurunkan sistem imunitas banyak sekali faktor yang harus kita kaji jadi tidak hanya berfokus pada penyembuhan luka juga tetap kita juga harus berfokus pada aspek psikosoial pasien tersebut nah baiklah demikian tadi tentang pengkajian luka dan tipe-tipe balutan yang bisa kita pergunakan bisa disimpulkan bahwa penyembuhan luka yang baik itu sangat dipengaruhi oleh proses pengkajian yang tepat kemudian perumusan masalah yang baik dan penatalaksanaan serta pemilihan balutan yang sesuai selamat belajar salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh